Hai guys, welcome to the good story channel. Apa kabar sahabat online ku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, kali ini kita akan membahas kasus yang terjadi di Jawa Timur, di mana seorang wanita yang tengah mengandung 7 bulan, dihabisi oleh mertuanya sendiri, lantaran menolak untuk diajak berhubungan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat online ku. Fitriya Al-Muniroh Hafidah Diana, perempuan berusia 23 tahun, warga Sinar Amerta Medayu Selatan, Medoan Ayu, Rungkut Kota Surabaya. Fitriya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Saat remaja, Fitriya diketahui memiliki nilai akademis yang cukup baik, dan setelah lulus sekolah, Fitriya melanjutkan pendidikannya di sebuah universitas terbuka di Surabaya, dengan jurusan ekonomi di Fakultas Manajemen Bisnis. Selain itu, Fitriya dikenal sebagai sosok yang pendiam, baik, dan penurut. Diketahui, ibu Fitriya merupakan kepala sekolah di sebuah SMP di Kalibokor, Gubeng, Surabaya. Sedangkan ayahnya bekerja sebagai perangkat desa. Jadi, bisa dibilang keluarga Fitriya ini, memang berasal dari kalangan yang berada. Singkat cerita, Fitriya kemudian dijodohkan dengan seorang pria bernama Sueb Wipisono berusia 31 tahun, warga Dusun Belimbing di Saparirejo, Kecamatan Perwodadi, Kabupaten Pasuruan. Sebagai anak yang baik dan penurut, Fitriya pun tidak menolak perjodohan tersebut. Diketahui, Sueb ini hanya tinggal dengan ayahnya yang bernama Hoiri alias Satir, berusia 53 tahun, sedangkan ibunya sudah lama meninggal. Sueb dan ayahnya merupakan keluarga yang sederhana yang diketahui ayah Sueb sudah tidak bekerja. Sedangkan Sueb sendiri juga seorang pengangguran. Awalnya, keluarga Fitriya meragukan kondisi kehidupan mereka. Terlebih, Fitriya masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Akan tetapi, perjodohan itu pun terus dilanjutkan. Dan pada akhirnya, Fitriya resmi menikah dengan Sueb. Dan setelah mereka menikah, Fitriya mengikuti Sueb untuk tinggal di rumahnya bersama dengan ayah mertuanya, Hoiri. Kehidupan Fitriya dan Sueb awalnya berjalan dengan sangat baik. Meskipun Sueb berstatus pengangguran, ia berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya dengan bekerja serabutan. Hubungan Fitriya dan ayah mertuanya pun terjalin dengan semestinya. Bahkan, Fitriya juga menganggapnya seperti ayahnya sendiri. Hingga akhirnya, kabar gembira datang di keluarga kecil Fitriya dan Sueb. Setelah beberapa bulan menjalani hidup bersama, Fitriya akhirnya mengandung buah hatinya dengan suaminya Sueb. Tentu saja, kabar gembira ini menjadi kebahagiaan yang sangat tidak ternilai bagi Fitriya dan Sueb. Kabar gembira itu juga dirasakan oleh kedua orang tua Fitriya. Mereka sangat senang, karena akhirnya mereka bisa merasakan mempunyai cucu pertama. Dengan demikian, Sueb yang merupakan kepala rumah tangga dan sebentar lagi menjadi seorang ayah, ia pun dengan semangat mencari penghidupan yang lebih layak dengan melamar pekerjaan di berbagai pabrik. Namun, usahanya ini belum membuahkan esil. Hingga kandungan istrinya menginjak bulan ke-7, ia pun masih belum menemukan pekerjaan yang layak. Beruntungnya, Fitriya adalah seorang wanita yang baik. Ia selalu memberikan semangat untuk suaminya dan tidak pernah mempermasalahkan kondisi dari suaminya tersebut. Menurutnya, bisa berbakti kepada suami dan mensyukuri apa yang ada adalah suatu kenikmatan tersendiri. Di lain sisi, orang tua Fitriya yang mengetahui kondisi ekonomi mereka merasa sedikit khawatir lantaran suami Fitriya belum mampu menanggung kebutuhan ekonomi keluarganya dengan baik. Pernah suatu hari, Fitriya curhat dan mengeluh kepada ibunya terkait kondisi yang dirasakan. Dan tentunya, hal itu tidak ia ceritakan kepada suaminya. Ia takut akan melukai hati sang suami. Sekuat-kuatnya ia membendung perasaan yang dirasakannya. Pada akhirnya, ia pun meluapkan perasaan itu kepada ibunya sendiri. Mendengar hal itu, sang ibu Fitriya pun hanya bisa memberikan nasihat untuk tetap bersabar. Dan meskipun begitu, yang namanya orang tua pasti merasa tidak tega dengan kondisi anaknya yang sedemikian rupa. Sang ibu pun menyuruh adiknya yang merupakan bibi Fitriya untuk rutin menjenguknya. Selain karena rumahnya yang tidak jauh dengan Fitriya, juga untuk memastikan keadaan Fitriya baik-baik saja. Dan diketahui bahwa ia menjodohkan Fitriya dengan suep, yakni bibi Fitriya tersebut. Singkat cerita, ayah mertua Fitriya yang selama ini ia anggap sebagai orang tuanya sendiri, tiba-tiba berubah yang membuat Fitriya takut. Namun, ia tidak berani memberitahukannya kepada siapapun. Saat itu, 31 Oktober 2023, suami Fitriya suep akhirnya mendapat panggilan interview di sebuah pabrik. Mereka sangat berharap suep bisa diterima bekerja di sana agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan menyambut kelahiran sang buah hati. Dengan hati yang penuh semangat, suep pun menghadiri panggilan tersebut dan meninggalkan istrinya sendiri di rumah bersama dengan ayahnya. Akan tetapi, hari itu menjadi hari yang sangat menyedihkan setelah kepergian suep. Saat itu, Fitriya melakukan aktivitas seperti biasanya. Ia juga sempat menelpon ibunya dan mengungkapkan kalau dirinya ingin menjual TV beserta STB-nya karena ingin membeli motor agar bisa beraktivitas keluar rumah. Selain itu, ia juga bercerita bahwa pada hari itu telah resmi memiliki kartu keluarga sendiri dengan suaminya suep. Sehingga, keluarganya telah resmi sebagai pasangan suami istri yang berdomisili di Pasuruan. Tak hanya itu, Fitriya diketahui beberapa kali menyampaikan permohonan maaf yang tidak jelas peruntukan atas kesalahan apa. Bahkan, ketika ia menelpon ibunya dan ibunya tidak mengangkat telponnya, ia berpikir kalau ibunya marah dengannya. Sehingga, ia selalu meminta maaf kepada sang ibu. Padahal, ibunya sedang sibuk di sekolahan. Namun, hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh sang ibu sebagai virasat tanda sang putri akan pergi. Hal tersebut selalu diungkapkan Fitriya kurang lebih selama sebulan belakangan. Sampai akhirnya sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ia tak menyangka bakal memperoleh kabar mengagetkan bahwa sang anak tak sadarkan diri hingga dibawa ke puskesmas Purwodadi. Diketahui, belakangan ini ayah mertua Fitriya menunjukkan sikap aneh tidak seperti biasanya. Ia sering marah-marah tidak jelas dan bertingkah anak di depannya. Hal itu juga disampaikan tetangga terdekatnya bahwa dalam dua hari belakangan, sang mertua Khoyri seperti orang yang tidak wajar. Namun, tetangga masih menganggapnya dalam batas yang wajar karena kelakuan Khoyri memang selalu seperti itu semenjak kepergian istrinya. Hari itu saat Fitriya mandi, tanpa disadarinya, ternyata sang ayah mertua mengintipnya dari ruang tamu. Meskipun ia tidak melihatnya secara langsung, namun, buyuran air yang membasahi tubuh Fitriya membuat adrenalinnya terpacu. Terlebih saat itu, ia tidak merasakan sentuhan dari seorang wanita membuatnya semakin bergejolak hingga akhirnya setelah Fitriya selesai mandi, ia mengenakan dester dan menuju kamarnya. Melihat itu, desaan birahi dari dalam benak Khoyri menjadi tidak terkendali. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Fitriya dan hendak melakukan roda paksa terhadap menantunya sendiri yang saat itu sedang mengandung tujuh bulan. Saat Khoyri berhasil memeluk Fitriya, ia pun mendapatkan perlawanan dari Fitriya. Bahkan, Fitriya pun berteriak sangat keras dan mengancamnya akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Hal itu membuat Khoyri sangat panik. Ia kemudian menuju dapur untuk mengambil benda tajam. Selanjutnya, ia kembali ke kamar menantunya dan langsung menggunakan akhir menantunya. Tindakan ini membuatnya termenung dan duduk di ruang tamu. Ia tidak menyangka bisa melakukan aksi tersebut terhadap menantunya sendiri. Selang beberapa waktu, Sueb pun pulang setelah menghadiri interview. Sesampainya di rumah, Sueb mendepati pintu kamar istrinya terkunci. Ia juga memanggil-manggil istrinya namun tidak ada jawaban. Sueb yang merasa curiga akhirnya mendubrak pintu kamar itu dan betapa terkejutnya dirinya mendapati istrinya tergeletak di tempat tidur dengan bersimbah cairan merah. Saat Sueb mendubrak pintu kamar, ayahnya Khoyri yang tadinya duduk di ruang tamu lantas melarikan diri dan bersembunyi di salah satu kamar di rumah tetangganya. Saat itu, rumah tetangganya sedang sepi. Ia kemudian mengunci kamar dan berdiam diri di dalam kamar tersebut. Di lain sisi, Sueb yang mendapati istrinya dengan keadaan yang seperti itu, ia pun lantas berteriak meminta bantuan warga sekitar dan segera membawa istrinya ke rumah sakit. Akan tetapi, istrinya tidak dapat diselamatkan beserta calon buah hatinya. Warga yang mengetahui Khoyri bersembunyi tidak berani berbuat apa-apa sebab Khoyri masih membawa sajam. Sehingga mereka pun menunggu kedatangan pihak kepolisian. Hingga akhirnya, pihak kepolisian datang dan berhasil mengamankan Khoyri yang sedang bersembunyi dan membawanya ke Polsek Purwodadi guna penyelidikan lebih lanjut. Saat diperiksa, Khoyri memberikan pernyataan yang berubah-ubah. Awalnya, ia mengaku melakukan itu lantaran dirinya merasa lapar dan tidak disiapkan makanan oleh menantunya. Namun alasan tersebut diragukan oleh anak kandung Khoyri, Sueb. Ia membantah istrinya tidak pernah menyiapkan makanan untuk Khoyri. Justru, Fitriya lah yang peduli dan tidak pernah membiarkan Khoyri sampai kelaparan. Sueb mengaku ayahnya sering marah-marah selama dua hari terakhir. Namun, Sueb tidak tahu penyebab ayahnya marah-marah hingga akhirnya Khoyri pun mengakui semua perbuatannya. Ia mengaku saat itu ia sedang sumpek sehingga tega berbuat itu kepada menantunya. Dan dari peristiwa ini diketahui bahwa Khoyri sering mampir ke warung hijau untuk bertransaksi dengan wanita di atas ranjang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif dari kasus ini yakni karena Khoyri mencoba melakukan ruda paksa terhadap korban, namun karena korban menolak dan berteriak, Khoyri akhirnya panik dan mengambil saja melalui melukai leher korban. Dan atas perbuatannya, Khoyri dijerat dengan Pasal 44 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 Ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Keluarga Fitriya benar-benar tidak menyangka hal ini menimpa putri tercintanya. Terutama sang bibik yang menjodohkan mereka sangat menyesalinya. Ia merasa bersalah karena telah menjodohkan mereka. Sambil menangis, ia pun meminta maaf kepada orang tua Fitriya. Namun apalah daya, semua sudah terjadi. Bahkan keinginan Sueb menimang anak harus kandas akibat olah orang tuanya sendiri. Sueb tadinya ingin memberikan kabar gembira kepada istrinya bahwa dirinya telah diterima bekerja. Akan tetapi, kabar gembira itu berubah menjadi kabar duka. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram The Good Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.